Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas deh. Hari ini kita perkuliahan Stupa 5 untuk pertemuan yang kedua. Semoga perkuliahan ini kita dimudahkan pemahaman oleh Rasulullah wa ta'ala dan mengapa manfaat. Waktu kita nanti ini Zoom kita hanya sampai jam 15. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Aning, apakah nanti kita ada breakout room atau tidak. Kita lihat situasi nanti. Kalau materinya banyak dan itu memang waktu untuk breakout itu habis, kita nggak apa-apa pakai breakout, tapi nanti supaya presentasi untuk tugas yang pertama bisa dikondisikan oleh Bapak Ibu masing-masing. Ya, makasih Upaya untuk direkam ya hari ini juga. Minta tolong nanti tetap disiapkan breakout room ya, Upaya. Juga takutah hadir komplain. Makasih Upaya udah banyak dibantu. Ini nanti susunan ajarannya. Ini nanti Pak Kom dulu atau Pak Yoyon dulu? Atau saya izin duluan ya Pak Kom? Ya, mau nggak. Separuh-separuh dengan kepentingan Prodi juga. Jadi ini nanti Pak Yon separuh waktu hatinya untuk Sumpah 5, separuh waktu untuk Prodi, karena Prodi sedang menerima mahasiswa KKFB dari perguruan tinggi lain gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Sebelum ke Pak Yoyon, ini kita sebagai bentuk upaya internalisasi nilai-nilai Islam, ada pesan ya, jadi merupakan satu yang sudah diprogramkan, jadi pada setiap pertemuan perkuliahan, kita diharapkan membaca beberapa surat pendek. Hari ini kita membaca surat Al-Lahab, Al-Nasr, dan Al-Kafirun. Boleh saya minta tiga mahasiswa yang, apa namanya, yang nanti membacakan masing-masing membaca Al-Lahab, Al-Nasr, dan Al-Kafirun. Silahkan volunteer, boleh membacakan Al-Lahab, Al-Nasr, dan Al-Kafirun. Atau saya tunjuk. Yang pertama, Riki Fitri ya, kelas B. Itu untuk membaca Al-Lahab. Halo, Riki. Rika, Rika. Halo, Rika. Yang surat Al-Nasr, kelas C. Anissa ya, Anissa Alia ya. Halo, Anissa. Kemudian yang Al-Kafirun, kelas 9. Ini saya aja-aja ya. Mana ini kok? Jauh. Ini belum pada merubah ya. Kelas D ya, Erin ya. Yang Al-Kafirun, Erin. Ya, jadi yang kabur. Halo, Erin. Iya, Bu. Oke. Halo, Rika. Sudah siap? Al-Lahab. Halo, Rika. Iya, Bu. Oke, silahkan ya. Ya, silahkan didahuli dengan membaca Basmalah dan Ta'awud. Silahkan, Rika. Nanti langsung dilanjut untuk An-Nasr dan Al-Kafirun. Salah. Silahkan, Rika. Bisa open mic. Cek, cek, Bu. Apakah suara saya dengar? Ya, jelas. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut yang An-Nasr. Terima kasih. Lanjut yang kaburun. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca surat ketiga surat ini kita mendapatkan rahmat. Yang lebih banyak di atas dan wadah. Tadi saya lupa menyarankan kepada mahasiswa yang lain itu juga untuk membacanya ya. Meskipun tadi yang membaca secara open mic hanya mahasiswa bertiga. Terima kasih. Ini untuk tadi sebelum ke Pak Yoyon, tadi ya saya ulang lagi. Untuk waktunya nanti Pak Yoyon secukupnya, kemudian Pak Kom secukupnya, dan kalau masih ada waktu, nanti breakout masing-masing mahasiswa bisa mempresentasikan tugas kemarin. Tetapi jika waktunya ternyata tidak cukup, nanti bisa diatur oleh Bapak Ibu sendiri ya. Bapak Ibu dosen, karena Zoom kali ini kita hanya sampai jam 3 waktunya. Ya, monggo Pak Yoyon. Sebelumnya, mohon maaf. Bapak Ibu dosen, saya lupa menyampaikan permohonan maaf. Saya membuka pas ini ya. Mudah-mudahan diizinkan. Sudah terlanjur. Selanjutnya, monggo Pak Yoyon. Mata-monggo, itu mungkin belum bisa self-screen ya. Masih disable. Sudah masuk baik. Bisa di-setting. Ya. Bisa di-setting. Bisa everyone set. Sampun-sampun ya. Apakah sudah muncul? Jelas Pak muncul. Baik. Terima kasih Bu Indra waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfa, Pak Komaron, Bu Aning, Windra, dan rekan-rekan yang lain. Saya izin untuk menyampaikan beberapa materi singkat terkait topik projek untuk stupa lima kali ini yang bicara tentang bus station gitu ya, terminal. Fokusnya adalah pada sistem struktur bentang panjang atau horizontal long span building structures. Nah, ada banyak istilah gitu ya. Ada banyak istilah. Jadi ada yang di beberapa literatur, beberapa buku itu menyebutnya horizontal span building. Jadi span itu kan membentang secara horizontal. Ada yang menyebutnya long span building karena membentangnya itu panjang gitu kan long. Ada yang menuliskan horizontal long span building gitu mungkin biar lebih maram kan gitu ya. Sudah membentang panjang gitu ya dan horizontal. Kemudian ya dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya bangunan bentang panjang atau bangunan bentang lebar. Oke lah, ini masalah istilah ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa nggak perlu bingung lah ya. Nah, terus apa tuh bangunan bentang panjang atau bentang lebar itu apa gitu ya. Kalau dari definisi, salah satu definisi lah, banyak definisinya itu. Jadi long span building create obstructed column free spaces greater than 30 meters gitu ya atau 100 feet per variety of function gitu ya. Jadi bangunan bentang panjang itu meng-create suatu bangunan yang tidak ada kolongnya itu lebih dari 100 feet atau 30 meter dan di sana itu ada beberapa fungsi gitu ya atau bervariasi fungsinya. Nah, contohnya adalah kenapa fungsi, apa yang mendasari fungsi tersebut? Misalnya yang pertama adalah where visibility is important for large audiences gitu ya. Jadi ketika visibilitas audien itu sangat penting, jadi dasar peningan penting gitu ya. Misalnya di auditorium, di stadium gitu ya. Cupboard stadium atau stadion olahraga yang tertutup gitu ya. Yang kedua adalah ketika fleksibilitas itu adalah satu yang penting gitu ya. Jadi misalnya exhibition halls gitu ya, tempat pameran, terus mungkin pabrik ya. Manufakturing facility, itu kan alur proses kerja itu kan jadi penting gitu ya. Kalau ada kolomnya nanti bisa mengganggu alur ya, proses-proses kerja dan proses produksi kan gitu ya. Yang ketiga adalah where large movable objects are housed. Jadi misalnya ada benda besar itu yang harus ditaruh di dalamnya. Contohnya adalah memang hanggar pesawat. Nah, ini ada data in the late 20th century itu beberapa yang tercatat adalah stadium yang largest cover stadium itu memetang 204 meter. Tetapi kelihatannya ini terpatahkan oleh misalnya GIS ya, Jakarta International Stadium yang kalau nggak salah 280 sekian atau 260 sekian ya. Saya tidak begitu detil ini informasinya. Kemudian the largest exhibition hall has a span of 216 gitu ya, 216 meter. Besarnya tempat pameran. Kemudian the largest commercial fixed wing aircraft gitu ya, biasanya di bandara atau di tempat maintenance gitu ya. Kalau di Sukarnoata ada Garuda Maintenance gitu ya, apa GMF ya, Garuda Maintenance Facilities gitu ya. Yang bentangannya tentu saja akan lebih besar dari bentangan sayap-sayap pesawat dan biasanya itu pesawatnya jejer-jejer gitu ya. Jadi bentangnya sangat lebar. Nah, contoh where visibility is important for large audiences itu apa ya? Mungkin yang mudah kita cermati kalau wakil-wakil rakyat kita tuh sidang di gedung MPR-DPR gitu ya. Itu kan membutuh suatu ruangan yang bebas kolom, yang besar gitu ya. Dan ini dibangun di era kemerdekaan ya. Kalau nggak salah di zaman dulu Presiden Sukarno ada politik mersusuar gitu ya. Jadi ini menunjukkan pada dunia lah. Kita punya bangunan-bangunan yang bagus gitu ya. Nah, ini mahasiswa tidak bisa meninggalkan sejarah ini ya. Jadi bangunan dengan struktur gabungan antara shell gitu ya, beton berat dengan art system gitu ya, yang saat ini mungkin sudah tidak populer ya, desain seperti ini. Tetapi ini jadi satu tonggak sejarah bangunan bentang lebar khususnya di Indonesia. Terus where flexibility is important ya, ini misalnya exhibition hall di mana ada pameran on tomotiv. Ini kan tidak lucu kalau banyak kolomnya ya, karena nanti pergerakan mobilnya repot ketika loading in, loading out, kemudian pergerakan pengunjung juga yang terganggu. Yang ketiga adalah where large movable objects are housed ya. Ini contoh hangar-hangar pesawat lah ya. Nah, coba saya sedikit melompat sedikit ke ragam fungsi di bangunan bentang lebar yang ada di lingkungan kita ya, jadi di auditorium itu. Oh iya, kemarin dapat info dari kemahasiswaan itu, bahwa gedung auditorium mendapatkan prestasi rekor gedung auditorium kampus terbesar gitu ya, luasnya hampir 40 ribu square meter, bentangnya 104 gitu ya, 48 ribu. Jadi sebenarnya rekor, ini sebenarnya kita tuh kalau dari sisi bentang, sebenarnya pernah megang terpanjang di Indonesia, karena yang di pond itu, gedung yang pond di Papua itu kan 84,5 meter ya, itu masuk rekor muri gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau kemarin dimurikan, itu sebenarnya kita nomor satu terpanjang atau terlebar di Indonesia. Tapi sekarang, untuk gedung ya, tapi ini sekarang kita posisinya mau spesifikan diri kepada auditorium kampus ya. Nah, sementara kalau untuk gedung yang terpanjang atau terlebar, ini dipegang Jakarta Internasional Stadium ya, jadi yang tadi 200 sekian ya. Jadi konon kabannya kita nomor dua di Indonesia kita setelah GIS. Ya, kita syukurlah bersama. Nah, misalnya ini ya, jadi ketika ada convention, conference, seminar, gathering, atau mungkin pengajian itu kan, kalau bersih seperti ini akan sangat nyaman ya. Tidak ada gangguan visibilitas ke arah panggung dari baik penonton di main hall, di festival area, maupun yang di tribun. Nah, misalnya, ya, misalnya International Conference ya, seperti ini waktu ini kan masih prokes ya, kursinya jauh-jauh gitu. Ini yang bisa melakukan, penonton melihat ke layar videotron, giant videotron di depan itu juga tanpa ada hambatan. Misalnya graduation ya, wisuda itu bisa dilakukan. Yang ini masih prokes, hari Sabtu, minggu besok juga akan ada 2.400, sekitar 2.500 mahasiswa di wisuda di sini. Kemudian wedding ya, wedding ceremony ini minggu lalu dipakai royal wedding. yang bisa dilakukan juga dengan baik. Kemudian sport ya, sport event. Nah, jadi di tempat kita, kita bisa memasukkan 7 lapangan gitu ya. Ini ada 5 yang untuk kompetisi, terus yang dibalik papan biru itu ada 2 ya, ada 7 lapangan badminton yang biasa dipakai untuk sport event. Nah, terus ya konser musik. Saya mungkin putarkan sedikit supaya untuk refreshment siang-siang. Ya Pak, sip. Belum terdengar tapi. Saya belum suaranya. Ada suaranya, Pak Yan. Belum masuk ya. Ya, belum masuk. Mungkin ada kendala di sana ya. Ini pas kemarin Masta ya, peninggung masyawa baru. Oke, nah sekarang begini, kita bicara tentang aneka ragam sistem struktur dan kemampuan tentangnya. Jadi kalau kita lihat, banyak sekali sistem struktur bangunan, sistem struktur atap. Nah, ada sekarang orang banyak pakai banjaringan, dulu orang pakai kuda-kuda dengan pesisiku, dengan IWE, dengan kastilated beam, dengan kanal C, kanal U, kayu, triplek, atau apa, timber gitu ya. Nah, kalau kita tadi bicara more than 30 meters, itu berarti hanya beberapa saja sistem struktur yang masuk dalam bolongan bangunan tenang panjang gitu ya. Seperti itu. Nah, yang jadi tuntutan ya, tuntutan kemampuan atau high performance dari sistem struktur bangunan itu, satu adalah kondisi dead load ya, jadi berat sendiri konstruksinya itu karena dia membangun bintang sangat besar, itu berarti kan dimensinya juga dalam tanah kerucutnya besar gitu ya. Nah, ketika dimensi besar dan kemampuan material itu harus tinggi, biasanya berefek pada berat gitu ya. Berat sendiri konstruksinya itu udah berat kan gitu ya. Kemudian beban hidup atau lift load gitu ya, itu meliputi ya, kalau untuk atap itu yang terjadi adalah misalnya beban angin ya. Angin pun ada hisap, ada dorong gitu ya. Waktu kami dan teman-teman merancang gedung induturium itu juga kami mempertimbangkan beban-beban hisap gitu ya. Kami kan khawatir angin itu tidak saja mendorong tapi juga nyedot gitu ya. Seperti kita pakai payung itu kalau jalan-jalan di tengah badai itu kan payung kita bisa menjeplakkan gitu ya, karena sehembusan dari bawah atau sedotan dari atas gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi, saya teringat waktu konstruksi ini, rangka-rangkanya sudah selesai itu, kita pantau dalam berapa bulan itu berapa sih penurunan besi itu berapa mili gitu ya. Jadi, semua diukur gitu ya. Ada alat-alatnya semua untuk memantau hari demi hari gitu. Dia turunnya berapa mili, berapa mili, besok turun berapa mili gitu ya. Karena ya itu tadi berat sendiri konstruksinya ketika erection atau ketika dipasang gitu ya. Kemudian kita harus pertimbangkan juga terhadap beban gempa ya. Kita tahu bahwa di Indonesia peta gempa sudah baru update, dan angkanya sih di beberapa tempat semakin tinggi gitu ya. Itu seharusnya jadi dasar pertimbangan. Nah, tadi saya bilang bahwa berat sendiri konstruksinya itu sudah besar gitu ya. Gede gitu ya heavyweight structure. Nah, sebagai counterbalancenya itu kita harus memikirkan very lightweight roof material. Jadi, material penutup atap itu harus sangat ringan. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Manahan, minggu pagi jogging di sana, itu kan kalau kita lihat stadion Manahan yang sekarang sudah ditutup semua, itu kan atapnya kan atap metal ya. Atap metal yang tipis gitu, sangat ringan. Kalau bergeser ke timur sedikit kan ada gor yang dulu sempat mangkrak itu, sekarang sudah mulai ditutup. Ditutup itu dengan atap tenda gitu ya. Dengan semacam kanvas gitu ya. Jadi, atapnya itu ringan gitu ya. Penutup atapnya ringan. Karena setukurnya sudah berat gitu ya. Seperti itu. Tadi saya bilang bahwa building material itu harus high quality ya. Jadi, maksudnya pipa-pipa ini Anda bisa, rekan-rekan bisa melihat ada orang di sebelah kiri itu, kelihatan tangannya itu, orangnya segitu, pipanya segitu gitu ya. Jadi, diameter pipa yang kita pakai itu, kalau seingat saya adalah 6 inch sampai 15 inch. 15 inch itu kalau dalam sentimeter itu dengan 37 setengah. Nah, diameternya 37 setengah senti. Itu dengan paha orang dewasa itu mungkin ya lebih gede kan gitu ya. Jadi, gede banget. Anda bisa membayangkan berapa schedule, istilahnya schedule yang schedule 40, schedule 80, pipa-pipa black steel yang berkualitas tinggi, dan harus menuntut high quality joint and construction ya. Jadi, sistem LAS-nya pun harus diinspeksi gitu ya. Diinspeksi semua, kemudian dites gitu ya, namanya penetrant test gitu ya. Jadi, dituang cairan, nanti kira-kira nanti ada timbul warna-warna tertentu itu yang menunjukkan dia itu misalnya kropos gitu ya. Itu harus di LAS ulang gitu ya. Jadi, sangat luar biasa ini effortnya gitu ya untuk, padahal ada mungkin ya ribuan atau belasan ribu titik sambungan ya di sana ya. Jadi, mengetes LAS-LAS-nya itu juga suatu pekerjaan yang luar biasa. Ini saya tunjukkan skala, jadi kebelahan saya ya. Skala dengan lengkungan struktur itu kan seperti itu ya. Perbandingannya very giant, sangat besar. Nah, termasuk tiga metode erection-nya. Erection itu memasangnya ya. Jadi, ternyata dengan struktur lengkung ini, beratnya puluhan ton gitu ya. Sementara tower crane atau crane yang kita pakai itu, maksimal adalah hanya dua setengah ton. Maksimal tower crane kan kurang lebih dua setengah ton. Pikirkan sejak awal, desain itu memang nggak mungkin kita mau ngangkat bareng-bareng gitu ya. Sistem struktur lengkungnya ini ya, art sistemnya ini. Nah, akhirnya ya sudah kita bikin per segmen. Jadi, pertimbangannya adalah satu, memang nanti mobilisasinya dari workshop di Jawa Barat ke sininya itu, kalau utuh kan naik apa gitu kan, kita harus dipotong-potong, terus bisa masuk ke trailer gitu ya. Kemudian ngangkatnya juga diumit gitu, karena banyak sekali sambungan. Banyak sekali sambungan yang tidak mudah gitu. Orang satu-satunya, krupi satu-satunya, Mbak Uti, sudah kenceng nanti dikencengkan dengan alat tentu ya. Jadi, ada alat namanya torsi gitu ya. Di torsi itu kita bisa lihat jarumnya seberapa dia kekuatannya seperti itu. Nah, dari macamnya ada beberapa literatur yang berbeda, tapi paling tidak menurut versi saya adalah ada enam ya kebagiannya. Jadi, rangka batang dan rangka ruang atau terasis dan space frame. Yang kedua adalah struktur kabel dan pelengkung atau art and cable. Yang tiga adalah struktur membran, meliputi pneumatic, ten, dan net. Yang keempat adalah cangkang, shell, dan dome. Lima adalah folder plate atau lipat. Nomor-nama adalah gabungan dan pengembangan. Karena kita lihat sekarang banyak arsitek, perancang gedung, perancang struktur itu mencoba memadupadankan, memadukan beberapa sistem ini. Jadi, sesuatu yang lebih atraktif, lebih menarik. Nah, ini yang trust frame ya. Ini rangka segitiga. Jadi, ini sifatnya satu bidang. Satu bidang di situ ada trust. Rangka-rangka segitiga yang disusun dengan berbagai macam paralel code, tap code, pitch, radius, dan lain-lain. Kemudian, itu dirangkai, dirangkai dalam sungguh X dan Y. Kemudian, kalau space frame ini rangka-rangka dengan panjang yang identik atau hampir sama, dia akan membentuk ruang prismatik dan berulang sehingga terjadi suatu bentangan tiga-dimensionalnya. Berbagai macam sambungan di space frame itu ada taganaka, ada unistrut, ada triodetik. Tetapi yang populer di lingkungan mahasiswa itu dan di proyek memang itu adalah yang sambungan dengan ball join, dengan bulatan yang ada bolong-bolongnya. Kemudian, si batang-batang space frame itu disekropkan ke situ dengan satu alat tentu. dia nanti ada berapa, ini, ball joinnya itu ada berapa lubang tergantung desain dari space frame tersebut. Misalnya tetraider atau hexider atau apa. Dan itu fabrikasi. Jika tinggal kita mau model seperti apa, nanti dipilih ball join dan batang itu seperti apa, panjangnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Mungkin rekan-rekan sudah banyak sering melihat di stadion manaan kita bisa lihat, di gurnya UPN, misalnya itu masih pakai space frame. Kemudian, art system, kabel system ini sebenarnya konsepnya banyak dilakukan di civil building, terutama jembatan. Bentuk lengkung yang didalamnya juga ada trust systemnya, rangkanya, kemudian kabel ini sebagai, kabel itu kan dia punya keunggulan kabel baja, itu kan keunggulan kekuatan tariknya besar. Jadi, bidang horizontal jalan ini dicantulkan dengan kabel-kabel baja, ini saya rasa kelihatannya ringkih, tapi sebenarnya kuat sekali. karena kekuatan tarik kabel baja itu bisa tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat di gate-nya ini ya, gate-nya tol, di ngemplak gitu ya, klodran itu kan juga gitu ya, dengan kabel tarik gitu ya. Kalau yang di depan Tirtonadi, ada monumen keris itu, ada kabel-kabelnya itu hanya variasi saja, kabelnya hanya variasi gitu. Bukan kabel tarik, tapi kabel variasi. Bahkan sekarang ada yang sudah mulur gitu, jadi melengkung gitu ya. Jadi, ya itu mungkin ekspresi dari arsiteknya klasik. Terus, art and table di dunia arsitektur ya, kita bisa lihat beberapa stadion bola di luar negeri, semangat keren-keren lah ya. Dan Anda bisa lihat di sini kan, penutup atapnya itu bahan yang ringan ya, tenda gitu ya, atau panel-panel yang sangat ringan gitu ya. Nah, tadi gedung, PRDPR itu gabungan antara up dan shell cangkang, cangkang berat nih. Jadi, cangkangnya beton, berat. Kemudian, ada lagi yang membran atau tenda gitu ya. Ada beberapa model, intinya sih, seperti kalau Anda camping, waktu mengikuti apa, mengikuti pramuka itu kan, kita kain kanvas, kemudian ujung-ujungnya ditarik, ada tiangnya gitu ya. Ditarik sana-sini sehingga dia bisa membentang. Prinsipnya seperti itu. Dan kreativitas arsitek ya, pasti macam-macam ya, modelnya macam-macam. Nah, material si kainnya ini sekarang macam-macam ya. Ada yang modelnya kanvas, ada yang modelnya, dia ada unsur PVC-nya gitu ya, ada yang berkilau, ada yang kena air, tidak pasah gitu ya, macam-macam lah. Nah, itu Anda harus bisa mengenal ya. Kelemahan kita semua ini kan kurang mengenal terhadap building material gitu ya. Material-material yang canggih itu harus kita kenal, informasi kan banyak gitu ya. Nah, contoh-contoh yang kita bisa lihat ya, di arsitektur di gurun ya, jadi King Abdul Aziz gitu ya, terminal haji itu, pakai tenda-tenda raksasa gitu ya. Sebenarnya ada beberapa bandara di Asia, di Eropa itu juga menggunakan tenda-tenda seperti itu. Nah, barangkali, dan kita lihat dengan tenda, dengan suhu udara yang sangat ekstrim, kemudian badai gurun yang sangat ekstrim, itu mereka juga bisa membentang dengan baik gitu, tetap stabil sampai sekarang. Membran dengan jejaring, jadi kadang membran hanya ditarik ujung-ujungnya seperti tadi, ujung-ujungnya ditarik gitu ya, tapinya, perimeternya ada pengakunya ditarik, tapi ada juga yang dia harus dibantu dengan jejaring gitu ya. Jadi, karena membrannya membentang sangat luas, sangat tipis, kemudian di dalamnya ada ribnya, ada jejaringnya. Kemudian, ada juga yang membran, tapi dia pneumatic ya. Pneumatic itu, ini kayak balon gitu ya. Jadi, kita seperti masuk ke dalam balon, ada membran yang tertutup gitu ya, ujungnya tuh saling menutup, kemudian dia diisi oleh angin, tekanan tertentu, jadi dia bisa menggelumbung gitu, terus kita bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi, ketika kita di dalam tuh, dalam si membran ini, bukan ruangannya itu yang ditekan udara ya, tapi si langkungannya itu terdiri dari membran yang dua lapis, yang di dalamnya ada udara gitu ya. Jadi, seperti kasur lah ya. Ini sederahnya adalah seperti kasur angin, matras yang berisi angin, dia dilengkungkan. Dan biasanya struktur seperti ini, sifatnya temporari ya. Kadang untuk pavilion pameran, kalau di sini untuk lapangan, mungkin ada pertanian olahraga di satu tempat, dan lain-lain. Kemudian yang tadi dome, atau shell, cangkang, kalau cangkangnya berbentuk setengah bola gitu, itu dinamakan dome, itu dulu populer gitu ya, kalau kita lihat di Indonesia kan, yang terkenalkan tadi gedung MPR-JPR, dan teater IMAX ya, di Kelomas di Jakarta, saya nggak tahu, anak-anak remaja sekarang, masih tertarik nggak dengan teater ini ya, teater 4D ya. Tapi arsitekturnya adalah dia dengan cangkang berat gitu ya. Nah, sistem struktur ini saat ini tidak begitu populer, karena satu mungkin very heavyweight structure ya, jadi itu menghabiskan beton dan besi yang luar biasa banyak gitu ya. Kemudian metode pekerjaannya juga harus rapi gitu, ngecornya juga harus rapi, rata, dan lain-lain. Jadi secara engineering kelihatannya saat ini tidak banyak dipakai ya. berubah pada yang dome-dome yang ringan gitu ya, dengan rangka, dengan di dalamnya itu ada rangka. Berikutnya adalah folded plate, ini sifatnya seperti kita, kalau Anda di kos-kosan banyak nyamuk, itu kan pakai kertas, dilipat-lipat untuk naruh obat nyamuk gitu ya. Diberi apa, misalnya diberi pensil gitu ya. Nah, dengan prinsipnya dipakai, pun juga melipat berat, yang beton gitu. Sebelah kiri ini dengan mati ringan gitu ya, ada rangkanya gitu. Jadi ini lebih pada, kalau ya lebih condong. Pak Ian, PPT-nya masih dom, Pak. PPT-nya masih dom itu. Bisa mencegatkan ketakuan. Oke, sudah. Apa? Sekarang sudah. Sama. Koneksi internetnya mungkin. Jadi yang sebelah kiri, folded plate, ringan. Yang sebelah kanan, folded plate dengan material beton ya, yang berat. ada beberapa strategi folded plate yang berat ini, ini saat ini tidak begitu populer. Bagaimana pengembangannya? baik struktural engineer, maupun arsitek ya, untuk mengembangkan bentuknya. Tadi kan yang saya sampaikan di depan, bentuk-bentuk dasar saja. Nah, dia sekarang padu-padan, kan itu dibantu oleh software ya, software-software yang populer ya, kalau kita lihat. Misalnya, Zahadid Arkitek itu kan biasa pakai tecla gitu ya, yang seperti itu. Itu software-software, struktur yang mumpuni untuk bentuk-bentuk yang irregular gitu ya, yang organik gitu ya. Bahkan gedung editorium pun juga, waktu konstruksi juga kita harus, kontraktor harus menggunakan software tersebut ya, tecla gitu ya. Jadi itu bisa dipetakan, perbagian batangnya termasuk skrupnya, bautnya, posisinya itu semua terpetakan. Nah, arsitek juga dibantu oleh software-software yang parametrik sekarang ya. Jadi, ini kan sudah eranya parametrik architecture. Kita sudah bisa membuat bentuk berdasarkan parameter-parameter tertentu ya, rumus-rumus tertentu, kita bisa membuat bentuk yang dalam tanda kutip aneh-aneh gitu ya. Yang bentuk ini, kalau digambar-digambar, atau digambar dengan gambar manual, atau dengan autocad biasa saja, rasanya bakalan sangat kerepotan gitu ya. Kita tidak bisa membentuk seperti ini. Ya, kita harus dengan software-software yang parametrik ya. Pakai rhino, rhinoceros, dengan grasshopper gitu ya, kita bisa pakai itu. Dan, ketika kita mendevelop bentuk seperti ini, si file kita ini nanti bisa dikonekkan ke software struktur gitu ya. Jadi, kita gambar di architecture, nanti software struktur sudah bisa menerima gambar dari kita untuk dielaborasi hitungannya, dimensi material, dan lain-lain. Jadi, semua connecting lewat platform BIM itu, Building Information Modeling itu. Nah, itu yang memang masih sekarang memang harus masuk ke area tersebut ya. Area tersebut. Nah, ini contoh pengembangan dari Washington. Washington Station ya, kalau nggak salah Washington Station. Ini masih proposal, proposal design. Anda bisa lihat, dengan bentang panjang itu, sangat lega ruangannya. Jadi, orang bisa lalu-lalang dengan nyaman, dengan di situ juga di samping itu. Kita bisa lihat ada kereta, ada bis di lantai dua gitu ya. Jadi, ini sebagai simbol interkoneksi antarmoda ya. Jadi, antara bis, kereta, kemudian bahkan mungkin pesawat itu, bagaimana kita memikirkan interkoneksi. Kita bisa, bisa dari luar negeri, dari Singapura, mendara di Adi Sumer, terus pindah ke kereta bandara, sampai di stasiun balapan, kemudian lewat skybridge, kita pindah ke Tritonadi, naik bis Purwadadi gitu. Jadi, bisa pulang ke kampung di Purwadadi, dari Singapura itu tidak kerepotan. Misalnya gitu ya. Jadi, itulah interkoneksi antarmoda seperti itu. Anda bisa lihat ambiensnya, suasananya dengan struktur bentang lebar. Jadi, struktur bentang lebar itu ya, strukturnya sendiri, elemen bangunan di interior sendiri. Dia, dia berdiri sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu. Ini adalah bus station di CES-nya Republik ya. Republik CES-nya. Anda bisa lihat, dengan semacam orang-orang orang-orang bidang ya. Anda bisa lihat, di bawah itu kan jalur-jalur kedatangan pemberangkatan bis itu seperti ini. Kalau kita lihat terminal Tertornadi kan, bangunan dulu didesainnya kolonial begitu. Baru dibihin satu lantai, terus akhirnya berubah strategi, akhirnya jadi convention hall dan spot center gitu ya. Nah, itu kan masih ada jejak-jejanya kolonial. Anda bisa lihat tuh, di area pemberangkatan ke barat, itu kan uangannya pemberangkatan bis kan sangat gelap gitu ya. Karena kan dak beton gitu ya. Nah, kalau dengan struktur seperti ini kan, ini Anda bisa lihat kan, dia lightweight structure saja, lightweight roof material, kemudian ada bukaan-bukaan, dia sudah terminal ini jadi, terminal bis ini jadi kelihatan terang gitu ya. Terang dan bersih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa memang berdiri sendiri-sendiri ya, antara struktur atap yang membentang gitu ya, dengan struktur yang berbawahnya. Dia punya, katakanlah dia punya fondasi sendiri-sendiri, punya tempat pegangan sendiri-sendiri, tidak saling membebani. Nah, yang menarik untuk meningkatkan imajinasi Anda itu, saya masih melihat bahwa Beijing Stadium ini, pertinitas ini, bagus kalau Anda baca, sorry, Anda pelajari, Anda lihat videonya gitu ya, karena itu luar biasa lah, engineering-nya luar biasa gitu ya. Jadi ini nanti silahkanlah Anda lihat Youtubenya, itu bagaimana proses konstruksinya, bahkan proses desainnya juga Anda bisa cermati, kemudian juga ini ya, water cube ya, water cube-nya. Jadi ini gedungnya jajiran aja nih, antara eksplorasi desainnya luar biasa, dan engineering-nya luar biasa. demikian, semoga menjadi faham, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, saya kembalikan ke Bu Indra. Ya, mohon saya lupa, om, berhubung Pak Yoyon ini nanti waktunya tidak bisa menunggu kita di sini, mungkin kita kalau ada mahasiswa yang tanya, atau kita diskusi tentang struktur, bisa ditanyakan waktunya sebentar, Pak, kom, ya. Silahkan mahasiswa kalau ada yang bertanya, fokus kita, stupa lima ini tentang lebar nih, mestinya harus banyak bertanya ke Pak Yoyon, supaya Pak Yoyon. Misalnya sudah cukup jelas ya, Bu Indra. Bagaimana mahasiswa ada yang bertanya, silahkan boleh tulis di kolom chat, maupun presen, silahkan. Atau kalau tidak ada yang bertanya, saya mau tanya dulu, Pak. Semoga saya bisa jawab nih, Bu Indra. Saya tidak bertanya, saya minta penjelasan lebih lanjut, itu struktur yang tadi tenda, tetapi ada jaringnya itu loh, Pak. Itu sistem gaya-gayanya, gimana rasionalnya gitu, Pak. Jadi kalau saya mau lihat gambar itu, seperti kita itu melihat, paket badminton itu, kan ada ring. Tayang lagi, paket gambar lagi. Kemudian sis jenar itu kan ditarik. Ditayangkan lagi. Inikah? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Sebentar. Sebentar. Sebentar, Bu. Ada kendala. Jadi, saya membayangkan, sambil saya ini ya, sambil saya coba buka. Saya membayangkan, ini yang tahu, pastikan pasti ini ya, si engineer-nya. Tapi saya membayangkan itu, kok fail-nya? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Tidak bisa di silahkan. Saya cerita saja, Bu Indra. Jadi saya membayangkan itu seperti raket badminton itu, yang ada ring-nya, kemudian di dalamnya ada senar-senan yang saling tarik-menarik, kemudian dipuntir begitu, twisting begitu, terus atapnya itu kayak ditaruh bahan. Jadi bahan itu, rasanya sih mungkin karena keterbatasan material bahan tersebut, yang tidak bisa span dengan sempurna, dia harus dilambari, dilambari dengan senar-senar tersebut. jaring-jaring. Benar-benar gitu. Yang saya tanyakan itu ininya, Pak. Yang saya tanyakan itu rangkanya, Pak. Ibarat rangka raketnya itu. Tadi itu kan selaholah, dia itu dari bawah gini, gitu loh, Pak. Di sini itu dia itu standing, enggak ada penyangganya, kan enggak ada gininya. Nah, itu gayanya gimana? Kalau dia itu bisa, enggak teka, enggak gini gitu loh. Ya, itu kan, jadi menurut saya seperti, ya kalau kita melihat gedung MPR-DPR itu kan juga sama. Di tengah ada art sistemnya, lengkung, beton besar, kemudian di kanan-kirinya dia membentang sayap, beton berat itu kok ya orang jumplang gitu kan gitu ya. Sama juga pesawat ya. Pesawat itu misalnya pesawat Boeing 747 itu kan gendut gitu ya. Sayapnya membentang jauh gitu kok ya cuman ditumpu roda di tengah sama di sayap. Jadi artinya itu menurut saya teori keseimbangan saja. Ketika dia membentang besar, ringan, tapi jangkanya jauh, dia pasti ada counter sistemnya gitu ya. Memang counter itu mungkin di tengah itu mungkin fondasinya sangat dalam atau telapaknya sangat lebar gitu. Kira-kira gitu. Oke. Makasih Pak Yon atas penjelasannya. Itu mohon waktunya dimanfaatkan untuk mahasiswa silahkan untuk bertanya ke Pak Yoyun. Mumpung kita ketemu nih ahlinya nih. Kalau saya nanti bertanya gak bisa jawab. Tafik silahkan. Pasang-pasang. Apa suara yang terdengar? Ya terdengar. Ya jelas. Pertengar-pertengar sebelumnya saya topik duara dari Mas Cisa Wanisa. Ingin bertanya. Untuk tadi Bapak presentasi itu kebanyakan melihat untuk material datang lebar itu kebanyakan menggunakan material baja. Apakah kita bisa mengeksplor material lain selain baja? Contohnya seperti material bambu atau bambu batung yang biasanya itu digunakan untuk kondisi jembatan juga itu bisa Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus tentang building material ya. Saya nanti kapan saya share YouTubenya ya oleh seorang ahli struktur di Indonesia yang banyak dipakai oleh pemerintah untuk menganalisis struktur-struktur kelas berat gitu ya di kementerian. Itu termasuk yang beliau team juga yang mendesain atapnya editorium. Itu memang material yang saat ini memungkinkan untuk bentang lebar itu yang paling dominan adalah baja. dia bentangannya bisa jadi baja itu nanti stabilitasnya sangat tinggi kemudian istilahnya daktilnya ya ada istilah daktil ya daktil itu apa ya kelihatan kelenturannya itu juga sangat tinggi. Ketika dia itu material yang lain sudah failed misalnya aluminium beton gitu dia masih bertahan. Jadi memang baja itu memang salah satu material terutama dalam rangka menahan tarik itu yang luar biasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita merancang bentang panjang dengan material yang lain. Nah ini kan masalah eksplorasi nih. Contoh bambu ya bambu struktur gitu ya kalau kita bisa lihat di beberapa bangunan bambu itu bambu itu salah satu material yang mungkin kelihatannya juga bagus gitu ya problem bambu adalah masalah keawetan saja. Jadi artinya ketika bambu itu dirangkai satu beberapa batang diikat gitu dia juga bisa membentuk bentang yang sangat panjang. Yang relatif panjang Anda bisa lihat di beberapa bangunan dan juga timber ya kayu ya kalau kita lihat mungkin kalau yang bangunan yang bentang panjang dalam tanah kutip ya dengan kayu itu kan aula timur dan aula baratnya ITB itu ya itu kan juga art sistem dengan kayu gitu ya di Australia juga banyak bangunan bentang relatif panjang dengan lapisan kayak multiplex ditumpuk-tumpuk gitu ya kemudian disekrob di bawah gitu. Dia bisa membentang juga relatif panjang. Masalahnya adalah kita menghadapi masalah keawetan. Ketika kita membuat bangunan bentang panjang yang rigid ya yang memang permanen itu kan kita harus memastikan bahwa material itu awet ya. Awet terus tadi tahan terhadap berbagai macam cuaca kalau bambu itu kayu misalnya udah kena rayak sudah gagal lah dia secara sistem sudah gagal dimakan rayak. Bahkan rayak itu sekarang ya canggih gitu ya tidak hanya memakan di lantai satu tapi udah sampai atas kemarin ada review di kampus-kampus satu itu gedung gedung di sebelah baratnya geria mahasiswa yang sekarang dibangun itu kemudian gedung itu rangka atapnya itu kayunya sudah kropos semua gitu rayaknya itu bisa sampai lantai atap gitu lantai empat lantai lima gitu nah itu yang jadi masalah bambu pun juga ketika apa tuh dimakan apa tuh namanya apa totor atau apa gitu yang bubuk itu ya itu begitu kena satu ya kita melokalisirnya sulit jadi ini masalah keawetan tapi no problem ketika bangunan itu temporary gitu ya pavilion exhibition atau mungkin tempat-tempat tertentu saja yang mungkin bisa temporer kemudian mungkin bisa dijaga keamanan keawetannya dengan treatment khusus itu saya rasa boleh sih bisa dilakukan eksplorasi jadi tantangan bagi Anda sebenarnya melihat material-material lokal yang ada di Indonesia ini yang banyak bambu kemudian material-material apa yang itu untuk dieksplorasi untuk bisa menjadi bangunan yang seperti ini di kolom chat ada chat saya baca sebentar Arief sistem lipat folded plate rangka sulit itu gimana apakah ada persoalan khusus untuk suliturnya dan untuk fondasi nanti apakah fondasi bangunan tinggi atau juga jadi folded plate itu yang nanti Anda bisa pelajari beberapa masjid di Malaysia di beberapa titik di Indonesia itu ada folded plate yang heavyweight jadi dia itu petan bertulang jadi ada rangka pembesian besi kemudian dicor dengan bentuk lipatan-lipatan biasanya di ujung-ujung itu ada penebalan jadi itu jadi satu kesatuan itu yang struktur berat kemudian struktur ringan dia biasanya ada rangka-ranganya jadi bentuknya berlipat-lipat tapi sebenarnya dia ada rangkanya rangkanya lagi-lagi apakah dia baja besi apakah dia persatuan khusus untuk strukturnya saya rasa mempersatuan khusus struktur itu berlaku umum tentang service ability durability strength teori struktur seperti itu kemampuan dia menahan beban saya rasa sama fondasinya fondasinya memang menentukan desain fondasinya masih begini kalau ditanya mahasiswa tugas agar itu kalau ditanya fondasinya apa ya mungkin yang panjang jadi gak tahu menentukan yang panjang apa food plot batu kali borpail itu rata-rata tidak bisa memahami kenapa sih milih itu jadi sebenarnya fondasi itu kan satu dasarnya kan kondisi tanah tanah kerasnya seperti apa jadi kalau kita memondisi gedung itu kan dicek dulu dengan namanya soil investigation kita cek kedalaman tanah kerasnya berapa dan jangan ini loh belum tentu loh berjarak satu meter itu kondisi tanahnya bisa ekstrim bisa Siti Walida itu antara gedung utara dan selatan itu beda kedalaman tanah kerasnya yang sekarang under construction rumah sakit WMS ini lucu juga depan itu tanah kerasnya di 14,5 meter belakang itu 28 jadi jomplang dua kali lipatnya panjangnya si fondasi satu itu tanah keras lewat investigasi tanah kemudian material tanahnya itu apakah dia pasir apakah dia klee apa-apa kemampuan dia jepit apakah itu tiang panjang borbal itu kan beda-beda nah itulah yang akan di input oleh si arsitek si structural engineer itu untuk mendesain fondasi jadi fondasi nanti oh sistem yang oh ya ada lagi faktor lingkungan kita gak mungkin bikin dengan misalnya tiang panjang di permukiman padat karena tiang panjang yang dimasukkan dengan cara hammer dipukul itu kan gak mungkin karena begitu dia mukul tetangganya nanti rontok semua dindingnya kacanya pecah semua gitu kan jadi kita harus pakai metode pemilihan fondasi itu banyak nah saya rasa itu ya jadi saya rasa pertimbangannya itu jadi jadi ketika dia kita bawa bangunan bentang panjang itu pasti berat pasti berat jadi mesti fondasi yang kelas berat juga entah kelas berat itu dalamnya ataupun spreadingnya membentangnya kalau ibaratnya food plat tuh cekernya bentangannya platnya itu melebar karena dia bentangnya lebar gitu ya semoga secara ini terjawab masih ada pertanyaan ada pertanyaan kita diskusilah ngobrol-ngobrol boleh oke ini ada satu aja pak dijawab apakah apa ini apakah penggunaan material fasad dapat mengeluarkan jenis struktur bentang lebar digunakan oh no fasad itu tadi saya bilang struktur secara umum struktur bentang lebar itu terpisah dengan struktur ruangnya jadi dinding-dinding itu kan berdiri sendiri dia punya fondasi sendiri termasuk fasad fasadnya juga akan nempel di struktur yang berbeda dengan struktur atap secara umum begitu jadi dia itu jalan sendiri-sendiri memang dibawa kasus dikolaborasikan tetapi ketika dikolaborasikan juga kalau bisa begini jadi fasad itu juga yang ringan-ringan aja gitu jangan yang jangan yang berat-berat kalau kita lihat watercube atau mungkin apa itu alliance arena atau mungkin apa tadi itu fasadnya ini apa kain gitu apa PTFE membran gitu ya jadi fasadnya juga yang ringan-ringan karena yaitu tadi konsekuensi dari bentangan yang berat itu membutuhkan struktur yang sangat heavyweight gitu ya kita memadukannya dengan apa-apa yang ringan penutup atapnya ringan mungkin fasadnya relatif ringan dan lain-lain itu oke terima kasih atas respon-responnya Matunun saya izin untuk berpindah peruangan Pak Yoyon mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua bagi yang hasil-hasil yang belum bertanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih ada di Benah itu nanti bisa disampaikan di forum yang lain sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yoyon demikian tadi ya dari Pak Yoyon terkait dengan struktur nah kemudian ini akan dilanjutkan oleh Pak Komarun materinya nanti akan lebih fokus pada perencanaan terminal terintegrasi ya kaitannya dengan beberapa kebijakan dan juga mungkin standar-standar terminal yang lain nanti Pak Komarun juga akan memberikan penutasan untuk literatur review terkait materi hari ini ya materi tentang struktur dan juga materi tentang perencanaan terminal itu sendiri waktunya mohon Pak Kom kami persilakan iya baik Bu Indra ini saya kameranya mati dulu ya karena angin di luar kencang supaya lebih stabil baik masih ada 150 masih bertahan saya berhenti dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah berselawat dengan mengucap Allah S.W. semoga dengan dua bacaan itu diskusi atau presentasi ini memberi berkah kemanfaatan jadi saya izin share screen secara asal asal saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya ingin membuat perkenalan juga ada gelar baru di dunia kita, dunia arsitektur, itu gelar AR. Jadi saya mulai tahun 2021 itu saya mulai mendeklir bahwa gelar AR itu biar setanar dengan gelar dokter, psikiater, insinyur, dan sebagainya. Karena masih asing, kami selaku pengurus IAI harus membiasakan bahwa gelar AR itu sudah laman-laman nanti biar terdengar AR itu tidak aneh. Kalau IR, DR itu sudah umum, tapi kalau sekarang ada AR, itu AR, jadi bisa saya berikan info ya kepada mahasiswa sekarang ini, kami ini mempunyai tiga sejarah ya. Saya, Pak Alfa, Bu Indra, Bu Dhani, itu era-era jadul, era-era kuno itu luas dari AR itu gelarnya malah insinyur. Jadi S1 kita itu gelarnya insinyur, kemudian eranya agak menengah ya, sejak tahun 1993 ke sini, kayak Pak Wisnu, mungkin Bu Aning, yang muda-muda itu ya, Bu Ronin, itu ST ya. Sama-sama sekolah AR itu gelarnya ST, yang mulai 2014 ke atas, sekarang baru lagi namanya SARS, ini baru lagi, jadi ada IR, ada ST, kemudian yang terakhir SARS. Ini sudah datang ini yang SARS kita, yaitu Mas Fauzi, mungkin Bu Wilda juga SARS, jadi eranya memang begitu apa adanya, gelar sama-sama sekolah arsitektur, tapi gelarnya berbeda-beda, nah sekarang setelah disahkan oleh negara, ya sudah gelarnya yang memang AR, tidak IR, tidak ST, tidak SALS, itu memang beda-beda, gelar arsitektur itu ada, itu adalah gelar yang diakui oleh dunia progresi arsitektur. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa beberapa regulasi itu membuat kita bersihah di dunia arsitektur itu menjadi berbeda, ya. Saya akan mengantar seperti biasa di Ilmu Kesafat, supaya memahami regulasi apa, saya antar dengan both why and how. Apa sih regulasi, why, mengapa itu regulasi ada, dan bagaimana, kok berus, harus ada, gitu ya. Jadi, regulasi itu adalah perangkat yang berisi patokan-patokan atau ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman. Jadi patokan-patokan jadi pedoman, ya. Yang merupakan hasil dari keputusan bersama, ya. Jadi itu sebenarnya sudah ada rapat-rapat berkali-kali. Dalam satu ordansi itu bisa legislatif, bisa diskutit, bisa dilipatkan sebagainya. Untuk membatasi dan mengatur supaya terjadi ketertiban, gitu ya. Jadi ketertiban, supaya semua yang ingin mencapai tujuannya itu tertib. Jadi tujuan mencapai ketertiban, teratur, dan nyaman. Jadi masing-masing individu mempunyai banyak kepentingan, harus semuanya mendapatkan keteraturan, kenyamanan, dan ketertiban, supaya quality of life masing-masing tersamanya. Kemudian, ini kok lama ya. Oke, jadi tadi buatnya, sekarang why? Dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok atau organisasi atau kegunggulan manusia atau masyarakat, ya. Ini mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia sesuai dengan batasan-batasannya, sehingga kita ketertiban, 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 dan ketertiban, kayak pengelolaan tersebut ya. Mungkin ya, perkembangan patokan tadi dipakai untuk ini, why-nya ya ini. Jurnalnya juga ada, supaya masing-masing mempunyai batasan-batasan, karena memang interes itu banyak, kalau tidak dipatasi, nanti bisa mengganggu kenyamanan. Di negeri kita, ketika regulasi diatur, ini lupanya dibagi dua. Regulasi yang terkait perdata dan pidana, kata-kata bahasanya begitu. Civil law dan criminal law. Jadi perdata, dan pidana apa itu? Pidana itu apa perdata? Jadi hal yang ke arah publik, yang ke arah merusak atau memusuhi publik, itu namanya pidana. Membunuh, merampok, dan setelahnya itu, korupsi itu tuh tidak. Sementara perdata, hal yang ke arah privat, ke arah privat, makanya antara suami, istri, serai, kemudian anaknya siapa yang harus mengganggu, itu namanya perdata. Jadi dia tidak mengganggu masalah umum, tapi dia bersilisih dengan seseorang secara privat. Kalau kesalahan itu cenderung rupa ya, tidak ada niat, tidak sengaja, tidak ada niat, tidak sengaja, dan melanggar yang juga inginkan masjana ke arah percobaan atau tidak atau tidak menanggap atau tidak nah sekarang selamat menikmati. 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 Jadi saya ingat juga ketika saya bekerja di Jakarta, ketika menjadi arsitek profesional, sebelah saya ini orang asing, karena dia menggunakan billing rate, saya gajinya 7,5 juta, dia gajinya 75 juta. Karena memang setiap orang asing itu sudah diakui bahwa arsitek itu mau seharga. Jadi memang dulu arsitek belum punya legalitas, seperti profesi-profesi lain yang belum legal-legal. Terus nanti orangnya setelah orangnya tempatnya, tempat bangunan itu berdiri. Kalau tadi arsiteknya, kemudian tempat bangunan itu berdiri, supaya legal itu kayak apa. Yang terakhir bangunannya sendiri yang akan kita rancang. Jadi tiga inilah yang akan saya jelaskan terkait regulasi. Nah ini bangunannya termasuk nanti terminal yang akan menjadi kasus ini. Jadi sekarang yang pertama adalah terkait arsiteknya. Seperti saya cerita dari, sejak tahun 2017 sudah ada undang-undang yang disahkan oleh Pak Presiden dan UPR. Lalu Pak Munisi, ketua IAI yang masih Pak Munisi. Kemudian tahun 2021 ini Pak Sotowi mengesahkan IP-nya. Sudah dengan sah sekarang. Kata-kata arsitek sudah mengelinding di dunia kita. Saya ini termasuk arsitek yang ke-7. Di Solowin arsitek ke-7. Jadi sangat langka karena untuk lulusan-lulusan yang ada di Indonesia itu biasanya setelah lulus arsitektur, itu paling hanya dua, tiga orang saja yang masih kukuh di dunia arsitektur. Saya juga di Gajah Mata dulu lulus 60 orang. Sekarang hanya lima orang yang masih tangguh di aspek. Jadi katakan nanti kakak-kakak kelasmu juga bisa dilihat. Sekarang memang tadi Profesial saya belum layak menjadi nafkah. Nah ini sebenarnya ada undang-undang kemulisan-kemulisan ini banyak teman. Kalau saya baca, waktunya habis untuk baca. Apa itu artinya apa itu? Bisa ada semua artinya. Terima kasih. 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 Intinya, isi dari penataan ruang ini, ini ilmunya Bu Enggera, ahli bidang planologi. Saya setiap membuka tata ruang itu, saya mesti sengita abang-abang, yaitu fungsi utama kawasan. Tadi Anda dapat kawasan mana, di lokasi mana itu mesti tak boleh itu dulu. Kawasannya lindung atau kawasannya budaya. Kawasan lindung berarti harus dilindungi, supaya anak cucu kita masih sempat menikmati kemuliaan kawasan yang ada itu. Kalau kawasan budaya, yang memang ini diupayakan supaya nilai tambahnya terjadi pada saat-saat ini. Untuk makan, minum, kerja. Ada yang memang kawasan-kawasan yang dilindungi. Karena memang kemuliaan luar biasa, supaya anak turun melihat tidak bisa sangat, tidak bisa leluasa mota-atik di kawasan lindung. Bisa ada sangat ketak sekali perizinan dan maturannya. Nah, kalau kawasan budaya, nanti akan kita kupas ini. Kawasan budaya ini. Ini adalah tempatnya kita. Karena memang stupa itu biasanya kawasan budaya. Yang lain-lain jagonya Bu Indra. Kalau saya praktis saja dulu. Kemudian tentang tegur di tempat juga sama. Kalau pengaturan pembinaan ikutinya Bu Indra, kalau saya pelaksanaannya. Tentang perizinan dengan melihat jurnasi insentif. Karena kalau sesuai itu dikasih insentif negara, kita akan melihat di situ. khususnya sudah maju tata ruang tadi, RTRW yang biasa muncul di kabupaten dan kota itu sampai sudah dibedah lagi menjadi RDTR dan EPR. Jadi intinya, lagi-lagi kalau terkait masalah peraturan tata ruang, saya biasanya buka RTRW-nya dulu. Syukur-syukur dia sudah punya adiknya, yang lebih detail yaitu RDTR, kita buka. Lagi-lagi, karena dunia sekarang, ITE dijamin, keterbukaan, informasi, semua boleh melihat. zaman dulu mau membuka. Kalau dulu namanya master plan kota, kota Solo itu tahun 1975. Itu sudah ada tahun 1975. Cuma mencari itu sulitnya, minta angkut izinnya sulit sekali. 80 diganti dan sebagainya. Karena ada undang-undang terbukaan, sekarang seluruh kebijakan itu dibuka. Semua boleh akses, boleh membaca. Tidak boleh ditutup-tutupi. Termasuk rencana detail tata ruang. Ini juga dibuka, boleh didownload, boleh diakses oleh siapapun. Ini contoh kota Jakarta itu, karena saya diwakili waskut Jepsenya itu, peraturan-peraturnya sering diupdate atau diperbarui. Sekarang sudah RTRW-nya yang 2012, berarti sampai tahun 2032. Ini saja sekarang sudah diperbaikin. Kemudian RTRW-nya itu juga sudah ke tahun 2014. Ini hasilnya kalau Anda nanti klik, tinggal melihat. Ini khusus kota-kota yang besar, itu karena kompleksnya luar biasa. Data-data tentang tata gunalahan tadi, yang mana yang bergabungan kawasan lindung, mana kawasan hidup daya, kemudian ini dan dibuat. model lagi-lagi sudah tidak apa-apa. Lalu tutup-tutupi gitu. Bisa dibuka. Jadi, Anda nanti tinggal klik juga. Namanya produk, karena memang satu data saja. Satu akses saja, orang bisa melihat segitu banyak Jakarta 1 ini semua boleh melihat, bahkan boleh memetri, mengukur mengukur lahan ini berapa meter dan sebagainya. Ini masih wide. Ini mulai muncul pelan-pelan. Kalau bentuknya kota-kota ini, mesti Monas ini. Di Jakarta, Monas, ini kantornya Pak Jokowi di sini, kantornya Mas Sanis di sini. Jadi, Grup Bendur sama Residen itu ada padupan. ini kondisi peta masih botong. Masih botong, masih ini dulu. Kayak orang bilang itu masih bisnya. Setelah ini, banyak sekali shortcut-short card yang diakses oleh siapa saja boleh. Nah, ini shortcut-nya sudah mulai muncul. Dulu waktu kami masih di Jakarta, enggak bisa kayak gini. ya sudah harus lesotan di balik kota, kayak kantor wali kota. Lima kantor wali kota itu kami yang desain. Itu semuanya masih manual. Masih Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Itu pokoknya manual. Pokoknya semuanya masih manual. Bahkan ini gedung DPRD di Kebun Sirih ini juga kami yang desain. Meri desain. saya yang memiliki tinggal memperbaiki karena dari partenya menjadi kedua, menjadi sedikit kritik. Partenya dari tiga, menjadi seperti waktu itu banyak. Nah ini karena lagi-lagi Anda nanti mungkin ketika surfing lebih lincah, mungkin saya enggak memperlagakan agak banyak. Umpamanya saya, saya lebih banyak contoh. Saya ingin lihat di daerah Monas ini mana area banyak area Cagarta Budaya. Cagarta Budaya kan banyak orang-orang tua itu ya. Ini sekitar khusus mencari peta apa yang mau diinginkan ini. Ini jaringan masih lama. Nah ini lihat. Contoh umumannya anewunan Budaya. Klik langsung sama tanggungan. Setelah di klik, dia langsung mencari yang mana yang mau diinginkan ini. Sama mungkin peta ruang di buka ini berarti dua itu sama-sama ini mulai sudah keluar. Satu dari dua sambil Jakarta Budaya. Monas dijadikan area itu. Ini tinggal nomornya. Kalau di klik ketahuan identitasnya. Isana Merdeka bangunan terdaftar di apa namanya itu di Cagarta Budaya nomornya sekian. peta namanya peta super implositor. IMP nomor IMP muncul juga. Nomor IMP penggunaan keujung Sampai itu Sandi Sandiaga Uno Mujur Nasional N N N Isil Langgan Pesan oleh birokrasi. Saya bisa kembali ke warna hari ini. Ini yang terakhir adalah gedung sekarang. Tadi orangnya legal lahannya legal bahwa kita ada di area-area itu. Terus masalah gedungnya bagaimana? Ada undang-undangnya juga undang-undang pahun gedung tahun 2002 sudah mulai tapi lagi-lagi PP-nya tahun 2021. Silahkan baca sendiri undang-undang PP-nya. Yang dipentingkan di sini pemahaman-pemahaman terkait yang biasa dipakai untuk maeswa bekerja yaitu tata bangunannya yaitu peruntukannya kemudian intensitasnya itu kemudian yang ke arah pengendahan lingkungan dan sebagainya. saya blow up supaya agak ada gambaran bahwa kalau ini mengulai apa itu KDB apa itu KLB GSB GSC terus yang ke arah lingkungan yang bangunan hijau dan sebagainya itu parameter navigatornya sudah muncul hal yang ke arah intensitas tadi yang saya sebut KDB GLB GSC dan sebagainya itu ini agak pelan ya beda ya kalau persenasi agak beda ini sering ditanyakan pada saat tugas akhir itu mahasiswa si kewalik-walik itu apa itu floor area ratio atau koewisian lantai bangunan apa itu KDB ini ya saat ada skemanya dan mungkin masih bisa terlihat jadi KDB itu koewisian dasar bangunan yang mudah dulu aja yang ini yang mudah dulu jadi karena koewisian dasar bangunan berarti hanya perbandingan antara lantai dasar ini kurang-kurangnya diangkat lantai dasar yang warnanya merah atau coklat merah ini dengan lahannya kalau lahannya 100 meter persegi bangunannya 50 yang lantainya ini ya kalau biasa itu maka ini disebut KDB 50% itu sederhananya gitu kalau bangunannya masih simple nah kadang-kadang kan ansitek mempunyai modal-modal kanopi modal-modal krowak modal-modal cara menghitungnya bagaimana ini ada yang modal 50% ada yang modal 100% ada yang tidak dihitung ada yang modal tingginya tembok kayak contoh ini ada bangun gedung dia punya pagar terus gak ada dinding nomor satu ditulis apa kalau itu T-nya tingginya tembok itu kurang dari 1, 1,2 temboknya 1 meter 0,5 pokoknya kurang dari itu dihitung 50% saja jadi lebih lebih yang ini lebih sudah dihitung 100% 100% lebih ada lagi tidak ada dinding tapi ada diatasnya ada plat beton tadi ada plat beton berapa? sama juga dia 50% ketika ada perkerasan tapi atasnya tidak ada atap 0,4 itu disebut 0 gak usah dihitung ini gak usah dihitung sebaik KDP kalian tahu ini setiap menghitung kayak gini itu setiap meter persegi itu nilainya kalau terjadi pelanggaran nilai penaltinya seharga tanah jadi harga tanah 25 juta per meter persegi kalau kita luput 10 meter persegi aja sudah bayarnya 250 juta jadi kalau para mahasiswa apa ya pokoknya itu dunia nyata begitu ya ada penalti namanya kalau kita melanggar KDP itu dihargai tanah jadi bisa mungkin jangan melanggar KDP terus berikutnya adalah yang lainnya menyala berumit bisa diiniin jadi sekarang KLB kalau bisa lantai bangunan nah tadi kalau bangunannya antara perbandingan lantai dasar dengan lahan sekarang jumlah luas lantai yang kita punya itu sama tanah itu dihitung itu orang-orang KLB itu mengertinya dua unsur tadi jumlah lantainya jumlah jumlah luas lantainya yang kita punya jadi kalau jumlah jumlah luas lantai yang kita punya ini lantai 1 50 lantai 2 juga 50 berarti jumlahnya kan 100 kalau lahan kita 100 juga berarti KLB kita 1 itu saja ya KLB itu satuannya ya angka saja kadang-kadang pakai prosen itu berarti ya 100% karena 100 per 100 disuruh itu pakai prosen saya juga agak canggung dulu pas di Jakarta kalau B itu adanya nilai 4 8 7 disuruh itu 200% 100% oh pakai prosen berarti kalau 100% ya 100 per 100 ya 1 juga berarti sudah pemahamannya ya sama dengan teman tadi mungkin yang di atas tadi kan pakai KDP pakai prosen kalau di Solo KLB-nya dipakai prosen cuman ketika dihitung juga ternyata ya 100% itu sama dengan terus yang berikutnya yang sering dipakai untuk anak membahas itu adalah ini hitungan terkait masalah tadi full apa enggak ini tadi ya ini keterangan ini juga saya balkon itu tidak bisa dihitung sebagai lantai tapi dihitung 50% ada sekarang kompeten tapak basement kenapa dihitung ya supaya ketika orang goong di tanah selan 60 selah hanya 100 maka KTP-nya sama tadi ya 50% jadi kita belum berowong di dalam tanah yang enggak kelihatan itu KTP-nya adalah 50% separuhnya di Jakarta itu biasanya orang membuat basement itu yang penting lantai dasar ada jarak 3 meter dari jalan tapi setelah dari misalnya dari dari lantai satu sudah kita boleh sampai properti lain kita jadi aduh intinya basement itu ada atur-atur silahkan baca intinya orang yang kedua KDH profesi dasar itu presentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka yang ada di luar kemarin ya yang diberuntuk bagi pertamahan atau penginjauan dengan luas lahan yang kita punya jadi kebalikan kalau tadi bangunan ini malah yang bukan bangunan jadi nilai KDH adalah luas bidang tanah yang dihitung KDH bagi luas kita punya KDH hanya 10% 20% terus jarak bangunan juga ada jarak bangunan jarak bebas bangunan sudah dihitung nanti ikuti aja santuan ini biar agak cepat nanti yang lain belum nah ini ketinggian bangunan jadi kita mengenal high-rise low-rise sama mid-rise jadi dengan adanya FAR itu atau KFB itu akan ketemu batas tingginya berapa disini juga sudah keluar berapa berapa gitu ya kadang-kadang dihitung berdasarkan alat elektroniknya kadang-kadang dihitung berdasarkan bangunannya saja nah ini yang sering keliru adalah antar bangunan itu ternyata ada rumpusnya juga ya antar bangunan jadi tidak usah kalau tadi nah ini antar bangunan kalau dia kaca dengan kaca terus antara kaca dengan pejal atau solid gitu terus antara solid dengan solid itu beda-beda kita masih dinding masih dinding terbuka oke ini sama-sama dinding terbuka maka di atas tadi ya kemudian kalau dindingnya tertutup yang satu terbuka ini setengah IA setengah IB plus IB jadi dia masuk ke sini ini lahan lahan yang kita punya di atas lahan yang gitu dan seterusnya ini saya nggak tahu kalau ini langsung udah geser dan seterusnya jadi jadi biar mahasiswa ekspor sendiri berkait masalah peraturan-peraturan gedung berkait intensitasnya nah ini terakhir ada persyaratan baru ini ini pada saat saya masih arsitek belum mengenal saya bahkan waktu di ITB baru mengenalkan namanya dulu pre-post-based pre-sebelum sebelum post-based sudah namanya dulu saya programnya pre- dan post-based base itu great environment scan jadi bangunan di-scan supaya hijau itu di-scan dulu terus kembang-kembang akhirnya sekarang disesesmen kalau bahasanya sekarang panel asesmen berarti sudah jadi kalau masih desain atau masih bangunan masih gambar itu desain recognition jadi ada persyaratan kalau bangunan lebih dari 20 ribu itu harus ada setihan hijau kalau temen lebih dari 50 ribu baru harus ada setihan hijau kalau rumah pendidikan ini 10 ribu ini paling kecil banyak kampus sekolahan tapi dari 10 ribu maka harus ada seri kecil ini khusus di Jakarta pelan-pelan mudah-mudahan Solo dan sebagainya juga mulai bergerak jadi kalau rumah sakit 20 ribu hotel 20 ribu kalau yang hotel apartemen besar 50 ribu ini siapa yang berwenang membuat asetifat green ya orang-orang orang-orang GBC itu jadi mereka untuk menghitung kemarinnya sekarang yang ada di Solo yang berdekat BI BI itu ketika desain level desain waktu sayang barat itu platinum hanawa 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 arkitek terus ketika dibangun turun menjadi gold jadi karena bangunan kalau digambar itu bisa perfect bisa banyak nilainya tapi ketika dibangun biasa ada kendala-kendala akhirnya bangunan menjadi gold atau turun satu tingkat sedikit ada ada bronze ada silver ada gold dan ada platinum nah B itu pada saat desain recognition itu platinum final set dapurnya gold oke yang lain ini biar ada waktu untuk diskusi yang terakhir terkenal terkait dengan terminal ini proyek kita sendiri lagi-lagi ada UU dan PP-nya yang menahui yang memayangi terminal ini berarti yang menahui adalah UU tentang jalan terus ini PP-nya juga tentang jalan layak dan ini ada di sukan hal kemudian terminal dan negara juga sudah PM berarti peraturan menteri ini apa yang di referensinya yang di peraturan itu standar terminal bagaimana tentang lokasi kalau lokasi terminal A itu kayak apa kasitasnya apa pelayanannya bagaimana pelayanan SK itu ada di sini di sini di HDB pokoknya yang ke arah peraturan itu CDIH jalingan dijital hukum jadi kemudian jadi kalau terminal A yang mengesahkan itu mesti level nasional atau menteri kalau terminal B provinsi benar berarti level C ya bupati atau wali kota jalannya juga begitu jalannya harus level jalan nasional jalan provinsi dan jalan kota atau kawupaten nomornya tadi apa nomornya maksudnya apa ya kita di terminal itu terminal yang levelnya itu sampai antar provinsi harus berlokasi di jalur yang levelnya jalur nasional jadi kalau jalurnya delik levelnya nyalingan pasti akan jadi masalah besar terus ini ini ada 45 halaman tapi saya cepetin aja karena ini yang paling penting yang banyak akun dibaca oleh mahasiswa pemahaman-pemahamnya disini jadi kayak tadi yang saya sebutkan terminal itu karena memang simpul yang saya agak penting ada nah ini coba ya lokasi terminal penumpang A terhubung dengan rencana pengembangan pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan dan terletak dalam jaringan traik antar kota antar provinsi dan atau lintas batas negara bagaimana lokasi terminal B bisa dilihat terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan kapasitas yang dibutuhkan dan terletak dalam jaringan traik antar kota dalam provinsi kalau tadi AKAP ini AKDP antar kota dalam provinsi yang terletak C adalah terminal yang terletak jaringan jalan perbuatan versiarnya apa versiarnya nanti kalau tidak dalam 20-an 20-an bisa 20-an persyaratan pembangunan biasanya diresmikan atau disahkan oleh tadi disahkan oleh kementerian kalau itu terminal A jadi kayak anda nanti desain anda nanti kalau kena kasus yang terminal A pura-pura anda nanti sudah menjadi kliennya Menteri Pak Budi Karya Sumadi kalau yang dapat kasus C tangan-tangannya Pak Budenur dari pelayannya Pak Budenur Pak Hanjar kalau yang tipenya C berarti Pak Bupati karena dia dia terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya harus kembali ke slide yang utama. Ini yang terakhir. Jadi, karena kasus 25-nya adalah terminal bus terintegrasi, berarti harus bus plus apa. Tadi Pak Yon sudah membantu bagaimana menaungi bus itu supaya berbentang lebar, dengan model-model tangkang, model-model membran, dan sebagainya. Isinya memang benda-benda besar, yaitu bus. Bersnya kalau yang tipe A, antara kota, antara kota, dan sebagainya. Plus, ini yang penting plus. Ada nanti mungkin yang kebagian terminal bajai, stasiun bajai apa, atau bagi BIOB, kemudian gabungan dengan bis kota, gabungan dengan dokar, gabungan dengan pelabuhan, gabungan dengan bandara. Jadi, karena plus, salah satu boleh, mau tambah dua ya boleh. Minimum satu ya. Minimum satu ada. Pokoknya ada muda yang terintegrasi. Jadi, ada sama-sama kendaraan darat boleh, berbeda kendaraan semakin bagus. Semakin dengan kereta, mana ada kereta. Kereta yang mana, kereta belum ada di sini. Maaf, Pak, waktu kita tiga menit. Iya, pas. Jadi, mau ditambah satu apa, boleh. Seperti yang ada di. Baik, langsung Bu Indra. Saya kembalikan ke Bu Indra. Monggo. Kalau ada yang berdiskusi. Terima kasih, Pak Kom. Ini tadi kita sudah banyak mendapatkan mengatasi tentang regulasi, yang utama regulasi tentang tata bangunan, tata ruang, dan secara khusus tentang pembangunan terminal. Nah, ini nanti mohon mahasiswa untuk memperajari secara lebih detail tentang kriteria pembangunan terminal. bagaimana kelas A itu apa. Dan tadi juga sudah disampaikan tentang terintegrasi dengan apa. Nanti coba dibaca juga di situ, yang terintegrasi di peraturannya itu, sebaiknya seperti apa. Kalau terminal kelas A, misalkan AKDP dalam provinsi, angkutan AKDP. Saya lupa kadang-kadang suka mencingkat-cingkat. Yang jelas nanti juga faktor integrasinya itu boleh menambahkan, kalau misalkan skala integrasi terminalnya kecil, mungkin bisa menambahkan dengan mal atau dengan gegatan lain yang skalanya lebih besar. Karena waktu kita ini sampai jam 3 saja, mungkin habis ini langsung di-close oleh Zoom-nya, Pak. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, mungkin tidak ada diskusi hari ini. Nanti untuk penugasan yang lebih lanjut, tugas keduanya, kita share lewat grup saja, Pak Anjir. Kemudian untuk presentasi tugas satu yang kemarin juga mohon Bapak-Ibu bisa dikondisikan via grup saja. Karena ini kita pakai Zoom fakultas dan Zoom produsenya sedang rusak. Mohon maaf Bapak-Ibu ada yang mau disampaikan, masih ada satu menit mungkin dari yang lain, Bapak-Ibu yang lain. Yang pangapun kan sangat ini, Pak Kom. Apakah kita cukupkan dulu? Bu Indra, saya tanya sebentar, boleh? Sebentar saja, tidak ada satu menit. Gini, ini masalah lain, bukan material ini. Jadi kan untuk saya dan Pak Pras, itu kan terminalnya belum ada namanya. Tidak tahu kalau Pak Pras sudah memasukkan, itu apakah dua kelas itu boleh terminal sama atau harus beda? Kalau misalnya harus beda, saya akan menambah satu. Tadi sempat diskusi dengan Pak Pras. Yang pertama pertanyaan Pak Pras, bagaimana kalau lokasi itu remote, seperti Pak Kom juga jauh. Apakah survei harus ke lapangan langsung? Saya sampaikan bahwa survei boleh online, artinya via data-data internet. Meskipun kalau kita itu bisa lihat langsung, itu akan lebih baik, karena arsitek itu untuk analisis site, itu sebetulnya merasakan itu menjadi, jadi merasakan site itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau itu karena jauhnya via internet boleh. Yang kedua, jika kemudian satu terminal, dua kelas, itu tidak apa-apa Bu Aning. Banyak saja mungkin yang perlu dipertimbangkan, itu supaya dua kelas itu berbeda penekanannya, mungkin integrasinya Bu Aning. Jadi integrasinya misalkan yang satu, kemudian dengan kereta, misalkan di Madiun, yang satu mungkin dengan ada keretanya juga, yang satu dengan kereta mungkin ditambah dengan, ada tiga misalkan, dengan mall misalkan, yang satu kereta dengan exibisi, misalkan seperti itu, menjadi sesuatu yang pembeda untuk anak-anak. Bu Indra, terima kasih. Alhamdulillah, jam 15.00 lagi 1.00 masih pan, mungkin jadi tidak dibaca di Zoom. Bapak-Ibu, apakah ada yang mau breakout room, atau lain waktu, karena ini mahasiswa ternyata juga kuliah, kuliah usahaan, offline. Saya juga tidak bisa. Apakah kita cukupan, misalkan dulu saja, nanti info-info. Ibu, biar Bapak-Ibu dosen, yang mengatur dengan mahasiswanya saja. Oke, gendeng. Jadi yang disampaikan, mahasiswa juga ada yang mengambil keperusahaan, jadi memang harus, kita kayaknya sudah harus off. Mater room sangat, Pak Kom, Bu Dani, Bu Aning, Pak Pras, Pak Farah, juga Bapak-Ibu yang lain, mahasiswa yang sudah bergabung, ini turun jumlahnya. Mudah-mudahan, apa yang kita sampaikan hari ini, bermanfaat, membekali mahasiswa untuk mengerjakan stupa lima, dan juga untuk menyelesaikan, kasus-kasus yang akan datang, sebagai seorang arsitek, tadi yang sudah disampaikan, di depan profesi arsitek. Amin. Mater room sangat untuk semuanya, mohon maaf, untuk segala keterbatasan, dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkeman. Saya cukupkan sekian, untuk kita tutup, dengan bacaan hamdallah, dan doa afaradul. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.